Intro Halo kawan-kawan ku tercinta semuanya Kembali lagi dengan saya Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya Bakalan mencoba untuk berburu ikan hias teman-teman Dan kali ini kita sedang berada di salah satu pedesaan Tepatnya di kota Sumedang Dan spot kali ini kita bakalan mencari ikan hias di mata air pedesaan Nah emang di tempat kali ini Banyak sekali jenis ikan hiasnya teman-teman Bahkan sampai di solokan yang kecil pun Itu masih banyak banget ikan hiasnya Wow gila sih berarti ini tempat masih benar-benar asri teman-teman Dan mudah-mudahan malam ini kita panen ya Alhamdulillah disini kita menemukan salah satu ikan hias Yaitu ikan zebra Dimana ikan ini memiliki motif atau corak Seperti kuda zebra teman-teman Dan ikan ini sangat cocok sekali dipelihara di akwarium Karena selain lucu, unik Pemeliharannya pun cukup mudah sekali teman-teman Jadi ikan ini sangat cocok sekali untuk kita pelihara Dan disini kita mendapatkan ikan zebra lagi Dan kita lihat nih ya Emang motifnya itu benar-benar mirip sekali dengan kuda zebra teman-teman Ikannya kecil tapi wadaw cantik sekali ya pribadi Nah disini saya mencoba untuk mencari jenis ikan hias yang lainnya teman-teman Dan Alhamdulillah disini saya mendapatkan salah satu ikan hias yaitu ikan cere pedang Kenapa disebut ikan cere pedang? Karena butuhnya itu memanjang seperti pedang teman-teman Dan disini kita menemukan ikan zebra lagi teman-teman Dikarenakan disini banyak juga ikan zebranya Jadi kita mencoba untuk menangkapnya teman-teman Buat di koleksi di akwarium Ikan ini kecil-kecil tapi warnanya buset Matil banget teman-teman Jadi ikan ini benar-benar cocok Untuk dipelihara di akwarium Wadaw gelo-gelo ini mah teman-teman Gelo mantap pisan asli Nah disini kita menemukan atau mendapatkan satu ekor ikan cere pedang Tapi yang satu ini adalah indukan atau betinanya teman-teman Dan disini kita bakalan membedakan mana ikan cere pedang yang jantan dan betina Nah ini adalah ikan cere pedang yang betinanya teman-teman Jadi yang betinanya itu tidak memiliki ekor yang panjang Oke nice kita amankan Dan disini kita menemukan ikan zebra lagi Tapi dengan warna yang berbeda dari yang sebelumnya teman-teman Mari kita lihat bareng-bareng yuk Nah jadi ikan zebra yang satu ini warnanya itu udah muncul, udah timbul, udah mencolok pokoknya ya Tuh lihat Jadi warnanya itu ada warna kuning, oranye, hijau, biru Pokoknya campuran gitu lah teman-teman Gila gokil Parah banget ini kerennya Nah kenapa di mata air biasanya banyak sekali kehidupan di dalamnya Karena kualitas air yang baik memungkinkan adanya kehidupan di dasar air yang baik juga teman-teman Seperti tanaman air dan ikan-ikan hias kecil lainnya Dikarenakan kualitas air yang baik, maka kualitas ikannya pun baik juga teman-teman Karena air adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi fisik si ikan dan lingkungannya Kurang lebih seperti itu teman-teman Dan tidak disangka disini kita mendapatkan atau menemukan lobster air tawar teman-teman Dan baru pertama kali saya melihat lobster air tawar yang kita tangkap sebesar itu saya baru pertama kali Wow gila keren banget Dari warna, warna birunya itu terang banget teman-teman Kalau misalkan dilihat langsung dan Ini cukup besar sih Nih ya kita lihat Nih ini adalah lobster air tawar yang tadi kita dapatkan Tuh lumayan besar kan teman-teman Alhamdulillah disini kita panen juga ya teman-teman Nah disini saya mendapatkan ikan gulsom Tapi sayangnya tidak sempat terekam ya Karena disini posisi kita agak berpencar gitu teman-teman Untuk perburu ikan hiasnya Dan alhamdulillah banget teman-teman disini kita mendapatkan ikan zebra yang leukisti Yang memiliki kelainan yang benar-benar unik teman-teman Dikarenakan ikan ini berbeda dengan ikan zebra yang lainnya Yang dimana ikan zebra yang lainnya memiliki corak Atau motif garis-garis Tetapi ini full putih teman-teman Gila keren parah Ok hai kawan-kawan ku tercinta semuanya Dan inilah hasil berburu kita mencari ikan hias di sekitar mata air pedesaan Alhamdulillah tidak perlu membutuhkan waktu yang lama Kira-kira tadi kita berburu sekitar 2-3 jaman Alhamdulillah kita panen Dan kualitas ikannya pun keren-keren semua teman-teman Oke mungkin cukup sekian berburu kali ini Kita akan bertemu di konten selanjutnya Semoga kita diberikan kesehatan selalu Salam satu antar magri dan salam satu hobi kawan-kawan ku Terima kasih telah menonton